Pakar ITPDI Perjuangan menyebut, perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam pemilu 2024 mencapai 33 persen. Bukan 16 persen. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto dalam sebuah wawancara, Sabtu, 16 Maret 2024. Menurutnya, perolehan suara Ganjar Mahfud yang mencapai 33 persen berdasarkan hasil audit forensik pakar ITPDI Perjuangan terhadap Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi milik KPURI. Dia menjelaskan, audit forensik dilakukan pada 16 Februari 2024 atau dua hari setelah pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Ternyata, terdapat jonskrip yang dipasang di Sirekap untuk mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud di angka 16 persen. Sesuai hasil temuan audit forensik kami atas Sirekap KPU, ternyata dipasang jonskrip yang mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud, padahal ketika ahli ITPDI melakukan normalisasi terhadap jonskrip pada tanggal 16 Februari jam 2 pagi itu, perolehan Ganjar Mahfud 33 persen dan Prabowo Gibran 43 persen, kata Hasto. Berdasarkan hasil audit forensik terhadap Sirekap, pakar ITP menyimpulkan pemilu 2024 seharusnya berlangsung dalam dua putaran, karena tak ada paslon yang mencapai suara di atas. 51 persen, Hasto mengatakan, PDI Perjuangan tidak khawatir dengan hasil perolehan suara yang akan diumumkan KPU karena telah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan untuk mendongkrak perolehan suara paslon 2. Termasuk penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Hasto mengungkapkan, pakar ITP yang melakukan normalisasi atas jonskrip yang dipasang di Sirekap diketahui bahwa formulir C1 juga dapat dimanipulasi. Caranya dengan menggunakan algoritma tertentu untuk memanipulasi form C1 yang merupakan single frame, form C1 itu single frame. Jangankan single frame, video bergerak saja bisa dilakukan manipulasi dengan AI, artificial intelligence, atau kecerdasan buatan apalagi single frame makin mudah, kata Hasto.